Hai, nama saya Faris. Saat ini saya menjabat sebagai CTO dari NoteFlux. NoteFlux sendiri adalah perusahaan startup bergerak di bidang AI Computer Vision. Kita punya produk namanya AI Intelligent Video Analytics. Jadi, Computer Vision itu basically kita mencoba untuk memodelkan kemampuan untuk melihat di komputer. Jadi, kita mencoba untuk memproses data berupa image, kemudian kita mencoba menarik insight dari image itu menghasilkan suatu informasi. Computer Vision itu memang area yang cukup luas, dan tadi sempat saya mention tentang bagaimana kita bisa menarik informasi dari suatu image, dari suatu data visual, itu beberapa teknik yang biasa kita lakukan di NoteFlux. atau yang common dilakukan di industri, itu biasanya image processing, dan AI, atau artificial intelligence. Computer Vision itu penerapannya sangat luas. Untuk area-area industri-nya sendiri itu bisa diterapkan dalam area security and defense. Sebagai contoh, misalnya menggunakan data dari CCTV, kita menganalisa apakah ada suatu kejadian, atau ancaman, atau sesuatu hal yang perlu dimonitor, gitu ya, untuk law enforcement. Kemudian, di smart city, misalnya, itu kita bisa menggunakan juga CCTV, atau kamera, untuk melihat kepadatan dari traffic, atau jalanan, gitu ya, kita juga bisa menghasilkan, atau mengetahui, klasifikasi dari mobil yang lewat, debitnya berapa banyak, yang berguna untuk membuat keputusan, atau decision support data, gitu ya, ke government yang terkait. Kemudian, di bidang robotics pun juga bisa sebagai sensorik data, untuk pengambilan keputusan juga, dari si autonomous device-nya itu harus, misal, bergerak ke arah mana. Kemudian, dari medical industry sendiri pun juga computer vision bisa membantu untuk mendapatkan informasi penyakit dari image, hasil, aku, aku isisi data, misal, dari microscope, ataupun dari MRI, seperti itu.